Intro Ya ini dia bro Aduh Kandang saya ini terjadi Kanibalisme ya Salah satu indukan itu Memakan Apa namanya Si itik itu ya Ya walaupun bukan itiknya sendiri Tetapi itu Kayaknya mau dimakan itu bro Astaga Astaga Aduh Parah sekali bro Saya baru kali ini Apa namanya Mengalami hal seperti ini ya bro ya Hal-hal sebelum-sebelumnya itu mungkin Si induk-induk-induk ini Cuma memakan Telur-telurnya ya bro ya Dan Kali ini Saya Aduh Bener-bener kaget nih bro Tuh Mau dihabisin bro Mau dimakan Waduh 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 Ya Mungkin buat teman-teman Atau peternak-peternak Yang sudah Senior Mohon solusinya dan bimbingannya ya bro ya Soalnya saya ini baru benar-benar mengalami hal seperti ini ya bro ya Itu Ini induk-induk yang sedang mengerami bro Mengerami baru beberapa hari Itu dimakan bro Kanibal bro Aduh Ya solusinya mungkin bisa teman-teman Bisa komen Bagaimana pendapat terbaiknya ya bro ya Soalnya takutnya nantinya ini Kalau ada Menti-menti yang baru menetas lagi ini Bisa dimakan nih bro Tapi enggak sih tuh Ditinggalin ya Soalnya dia enggak bisa nelen ya bro ya Ini bro Ini Indukan yang ini bro Kita ke kandangnya Nah Ini Tadi saya lihat mintinya itu disini bro Saya tinggal sebentar Nanti saya Kasih makan dedak malah Sudah dimakan Nah ini indukannya yang sedang mengerami disini bro Nah ini Dia tadi mengerami disini Mungkin keluar terus Lihat minti ya Langsung dimakan bro Tuh Sama teman-temannya juga Aduh gak akur dia Aduh kacau Aduh kacau Kacau Ini semua sih Kayaknya aman-aman saja ya bro Ini kandang ini Itu lagi mengerami lagi bro Alhamdulillah Aduh ini harus Sesepatnya Dicek ini Kenapa ini Oke bro Mungkin itu saja Dari saya Salam Ternak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya